Suaranya tambah bagus, tidak bisa ngedance sekarang, jadi dia semakin lengkap tuh, jadi bakat tersebutnya dia yang mungkin tidak dia sadari waktu masih tinggal di NTT, ternyata semakin berkembang bagus, yang saya agak terkejukan adalah dia bisa ngedance dengan bagus. Tapi tidak perubahan Ruben sendiri dari yang sebelumnya mungkin dia nggak kalau ada penyakit, sampai sekarang ada penyakit lakar tubuhnya, Kak D sendiri lihat nggak ada perubahan dalam diri Ruben? Enggak sih, kalau saya lihat memang dia badannya dari lu segitu-segitu aja gitu, kalau ketemu sama saya juga video call ceria-ceria aja gitu, Jadi, ya so far sih saya nggak betul-betul tahu apa yang terjadi di dalam dirinya, tapi apa yang ditampilkan ke saya, itu lebih sesuatu yang tidak banyak perubahan yang signifikan dari kondisi tubuhnya. Tapi sejauh ini ada sedikit curhat nggak tentang kondisi kesehatan Ruben? Tadi sudah saya sampaikan, dia kalau lagi capek, dia butuh istirahat sebentar ke rumah sakit, dia rumah sakit untuk transfusi darah, Atau apapun, tapi kegiatan dia sih nggak berhenti ya, selalu aja ada yang dia buat. Kak D sendiri sebagai gurunya Ruben juga, Ruben ditipin nggak sih kayak B, Terang, Kalia, Tania, sama Kak Ades, ini nanti bakatnya mau gimana atau segala macamnya gitu, Cepat dipikir anak-anak Ades dari Kak Ades nggak? Anak-anaknya sempat latihan sih, kayak B, A, Pak, Onyo sama Kalia tuh sempat berapa kali datang ke Sanggar untuk latihan ekting. Tapi bukan secara semenitipkan kayak titipin anak-anak gue, dinidik segala macam gitu. Karena Ruben sendiri juga punya strategi tersendiri dalam membangkan bakat anak-anaknya. Ruben udah cukup paham gitu. Untuk Onyo sendiri melihat kreatifitasnya seperti apa nih? Kreatifitasnya seperti apa, Ruben? Veteran betul, Onyo. Onyo kan semakin berkembang ya, dari seseorang yang memang datang, dari sebuah tempat yang mungkin belum betul-betul diperkenalkan dengan dunia entertain, lalu kemudian akhirnya di Asa, betul-betul menjadi bersinar seperti sekarang. Ini semua betul-betul atas campur tangannya Ruben, yang tahu betul bagaimana membentuk sebuah produk yang memang siap untuk ditampilkan di dunia entertain. Ruben, veteran sudah ada di tangan yang tepat. Tapi untuk makatnya gimana nih? Makatnya keren, suaranya tambah bagus, tidak akan bisa ngedance sekarang. Jadi dia semakin lengkap tuh. Jadi bakat tersembunyi dia yang mungkin tidak dia sadari waktu masih tinggal di NTT, ternyata semakin berkembang bagus. Yang saya agak terkejutkan adalah dia bisa ngedance dengan bagus. Tapi sejauh Mas Adit jadi gurunya, ada kesulitan gak sih? Sebenarnya gak banyak veteran itu cuma sekitar dua kali datang. Jadi veteran juga sangat berbakat. Saya juga pernah beberapa kali menyitradarai dia untuk film-film pendek, seri. Veteran mah cerdas. Dia bakat seninya mengalir sangat deras di dalam dirinya. Sehingga dia kalau berkaitan dengan bidang seni itu sangat mudah diarahkan. Oke. Terima kasih, Kak Adit. Terima kasih.